Oke, itu sangat mengkhawatirkan ya pernyataan yang dikatakan Filset karena beberapa kasus-kasus seperti ini. Ini kita sedang menghadapi banyak kasus begitu ya, kasus-kasus yang pasti akan membutuhkan integritas dari Mahkamah Agung. Mbak Feby dengan banyak kasus yang kita sedang hadapi di Indonesia dan besar-besar, ini gara terakhirnya tergoda dengan 2,2 miliar. Saya nggak bisa katakan nggak ada Hakim Agung yang bersih, banyak Hakim Agung yang bersih pasti. Mahkamah Agung orang-orang bersih pasti ada, tapi ketika seorang Hakim Agung, Panitra-nya, PNS Mahkamah Agung-nya ikut memuluskan dalam penanganan perkara dengan uang seperti ini, masihkah kepercayaan itu bisa ditempatkan di Mahkamah Agung? Mbak Feby, silakan. Baik, terima kasih Mbak Bilkis. Satu pertanyaan yang mungkin sangat sulit dijawab ya Mbak Bilkis ya. Karena apa? Karena kita pernah mengenal satu adagium yang mengatakan bahwa apakah ragit agni akan runtuh, maka hukum itu harus ditegakkan. Itu adagiumnya. Tapi dalam satu adagium profesor di Indonesia, beliau adalah Almarhum Prof. Irman Raja Gugup, juga mengatakan begini, hukum itu tidak pernah selalu tegak. Jika runtuh, tegakkan. Artinya saat ini kita sedih. Saya sebagai dosen yang mengajar di fakultas hukum, itu sangat sedih dengan kejadian ini. Bagaimana saya mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, kalian lulus harus berintegritas. Tapi contoh yang paling mulia yang dia lihat, itu tidak berintegritas. Dan ini memang sangat menyedihkan. Tapi kita jangan berkecil hati. Kita jangan merasa bahwa dunia ini benar-benar runtuh. Tadi seperti yang dikatakan oleh Prof. Irman, hukum itu memang tidak pernah selalu tegak. Jika dia tegak, ya hormati. Tapi jika dia runtuh, ya tegakan. Maka tugas kita bersama untuk itu. Kita tahu bahwa kejadian ini sudah sangat masif. Tidak hanya Hakim Agung yang melakukan itu. Tapi Hakim Biasa sudah banyak sekali. Panitera banyak sekali. Tapi karena Hakim Agung itu yang menjadi pertanyaannya. Karena Hakim Agung itu dia adalah garda terakhir, yang untuk dia menjadi Hakim Agung saja melalui proses yang sangat sulit, proses yang sangat clean kesannya, yang sangat transparan, tapi masih bisa seperti ini. Ada apa? Karena itu yang menjadi pertanyaannya. Ya, meskipun ada track recordnya Hakim Agung yang bersangkutan ini, sudah sempat ada track record juga, ada bermasalah dengan dugaan lobby-lobby toilet ya, dengan oknum anggota DPR. Ini kan juga menjadi pertanyaan. Harusnya sudah bisa menjadi satu early instinct lah, buat justru pemilih Hakim Agung ini, bahwa sesuatu yang tidak beres sudah ada di situ. Nah, baru dua minggu lalu biasa kita bicara soal kenapa banyak yang dapat bebas bersyarat, koruptor-koruptor. Jawaban biasa sangat simple dan komprehensif. Jangan konsentrasi di bebas bersyaratnya, konsentrasi pada proses peradilan. Iya kan? Nah, ini terjawab hari ini. Ini garda terakhir yang harus memastikan proses peradilan itu menjalankan semua pasal, menetapkan semua hukum seadil-adil seperti ini. Kenyataannya di lapangannya Bu, apalagi ada salah satu pengacara yang kondang juga ini, yang ditangkap gitu ya, suka menjadi edukator hukum, jadi sangat ironi. Silahkan Bu Elsa. Iya, saya sampaikan. Kalau kita mau memperbaikin peradilan ini, kita mau memperbaikin peradilan ini, harus ada pengawasan. Ada komisi yudisial, ada Hakim Agung bidang pengawasan, dan segalanya ya. Tetapi itu tidak bisa berfungsi, saya tidak mengerti apakah karena undang-undangnya, atau karena memang mereka tidak mau. Masalahnya, jika kita, saya itu adalah lawyer yang paling banyak melapor. Melapor apa nih? Melapor proses-proses persidang yang tidak benar. Sampai bosan. Dan sampai ada kasus-kasus yang viral, dilakukan demonstrasi segala rupa. Tapi tidak bergeming, malah dijawab surat-surat saya, mengatakan itu bukan bewenang saya. Jadi dari pengalaman saya berkali-kali, mereka meminta, KY itu meminta, bahwa mereka harus tahu bahwa ada tindakan yang melanggar etika. Melanggar etika yang kayak apa? Kita ketemu Hakim aja nggak tahu. Kita nggak bisa ketemu. Dan kemudian... Oh, jadi syaratnya... Syarat untuk memberikan sanksi kalau ada pelanggaran etika saja? Dari Komisi Judisial? Jadi dia tidak... Terus, atau saya bisa membuktikan adanya pemberian uang. Ya nggak mungkin, emang gue KPK. Tetapi yang sampai sekarang yang tidak pernah terwujud adalah eksaminasi terhadap putusan. Dengan putusan itu, kalau dilakukan oleh eksaminasi institusi independen, akan terbukti bahwa ini Hakimnya nggak benar. Nah, itu yang selalu ditolak oleh pengadilan-peradilan, maksudnya Hakim Agung itu menolak. Menolak. Kebanyakan ditolak atau? Kebanyakan ditolak lah. Kan ini dulu pernah dilakukan suatu mahasiswa-mahasiswa, profesor-profesor melakukan suatu eksaminasi terhadap putusan-putusan. Dan itu ditolak. Karena itu ilegal. Alasannya tidak ada bukti transaksi uang dan tidak ada pelanggaran etika. Jadi, saya kasihan sama KPK kerjanya ngintipin orang transaksi. Berapa orang, berapa kasus yang mesti diintipin? Jadi, kalau transaksi 2,2 miliar plus 50 juta ini bagi Bu Elsa apa? Ya, ini memang sudah kebiasaan. Itu hal yang biasa. Jadi, tidak ada dosa. Tidak ada beban di dirinya. Nah, KPK kan tidak bisa mengawasi orang melakukan transaksi-transaksi seperti itu. Jadinya, akhirnya melakukan random. Nah, sialnya. Jadi, kalau misalnya ada hakim atau hakim manapun yang terkena, semua bilang, ya, dia kurang hati-hati. That's all. Jadi, tidak ada sesuatu. Kamu salah begini, begini. Tidak ada. Kurang hati-hati. Lain kali, kurang cantik mainnya. Gila sekali peradilan kita. Karena itu, saya kemarin katakan peradilan yang harusnya melakukan penegakan hukum. Kalau dilapaskan itu afternya ya. Setelah selesai. Mengikuti regulasi saja begitu. Iya. Baik. Jadi, ini memang jadi kita sangat kecewa. Tentunya, sebagian besar lawyer yang tidak ada mau nyogok-nyogok ya. Masa nyogok saja? Kita tidak tahu siapa dia. Kecuali memang Markus ya. Kita tidak tahu siapa hakimnya. Kita tidak tahu ini. Kita mau memberi duit saja istilah kasarnya. Maksudnya, mesti menyembah-nyembah. Takut tersinggung. Takut saya tidak mau kerjakan seperti itu. Sudah mengambil duit kalian kita. Sudah ini. Dengan risiko besar. Risiko besar. Saya mau kasih hancur. Sesuatu lagi kita akan tanya juga kepada Mbak Almas ya tentang kasus ini. Kita akan jeda dulu balik ke perempuan bicara setelah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!